Hai teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya merba tv dan gimana nih kabar teman-teman hari ini saya doakan mudah-mudahan sehat berkah umur dan lancar rejekinya amin amin ya rabbal alamin oke seperti biasa nih di video kali ini saya akan nge-reaction ustadz ebitlaw teman-teman karena beliau adalah ustadz inspirasi buat saya bisa memberikan contoh yang baik langsung saja kita react sama-sama videonya let's go oke langsung kita play ya Masya Allah banyak orang Indonesia ya bahagia atas kedatangan ustadz ebitlaw ini teman-teman karena setiap beliau ke Indonesia pasti selalu memberikan santun atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang kemampuannya di bawah rata-rata kita tidak memandang siapa mereka entah mereka itu latar belakangnya seperti ini seperti itu tetap beliau akan membantu kita Masya Allah inilah kemuliaan hati ya kita tidak bisa memandang orang lain dengan kasap mata mereka bisa dikategorikan sebagai orang mampu tapi kenyataannya mereka tidak mampu terkadang di mata orang-orang kita terlihat jelek tapi di mata Allah di pikiran Allah di penilaian Allah mereka selalu mereka mulia mulia seperti itu ya ustadz ebit ini contoh teladan yang baik buat saya secara beribadi Masya Allah mereka tidak pernah merasakan kenyamanan semacam ini jadi atas kedatangan ebit perantara dari Allah mereka merasakan hal-hal yang tidak pernah mereka rasakan selama ini Masya Allah Wish dibelikanmu kena baju syari'i sekaligus sepatu Masya Allah mereka dalam hati pasti berkata Ya Allah saya mimpi apa semacam itu ya ibaratnya ya Masya Allah senang sekali Masya Allah Allah wuuh senang sekali ya wah ini anak-anak masih muda masa depannya masih panjang benar-benar Allah berikan kemudahan untuk mereka amin ya Allah mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bisa membawa agama Islam menuju agama kemenangan karena masa depan mereka Allah lah yang menentukan dan tergantung bagaimana mereka semangat mencari ridha Allah ini yang di bawah jembatan ya jembatan kehidupan sebelumnya pernah saya react teman-teman ya mereka tidur dekat sini dekat di kolom jembatan mereka memang tidak punya rumah atau memang sudah bertahan berapa tahun di sini Masya Allah masih kecil ya Allah senangnya mereka terima kasih Ustaz telah datang ke Indonesia kami salah satu sebagai warga masyarakat Indonesia sangat bangga atas perilaku atau perbuatan Ustaz selama ini Masya Allah Allah mudah-mudahan Ustaz selalu sehat dan dalam lindungan Allah amin amin ya rabbal alamin oke teman-teman silahkan di subscribe ya mari kita simak sama-sama dari tadi saya selalu banyak ngomong ya teman-teman karena mulut ini sudah tidak bisa lagi untuk memberikan penjelasan atau pujian kepada Ustaz Ebit ini ya Masya Allah ini hanya sebagai gambaran Masya Allah terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat dan dalam hidungan Allah SWT. Masya Allah. Tersentuh hati mereka ini tentunya ya. Yang jelas mereka bahagia dan tersentuh. Mudah-mudahan seterusnya mereka selalu ditingkatkan iman dan taqwanya oleh Allah. Dan tidak hanya di situ saja teman-teman. Mari kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan mereka berubah. Dan menjadi orang-orang yang benar-benar yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Baik sesama manusia ataupun kepada Allah SWT. Ini selama bulan puasa kalau tidak salah ya. Rindu. Saya rindu bulan puasa teman-teman. Sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah. Di Ramadan tahun depan. Masya Allah. Yang sebelumnya tidak pakai kerudung dan sekarang sudah pakai kerudung. Pakai baju syara'i. Allahu Akbar. Dibelikan motor. Motosika. Masya Allah. Nangis ya. Nangis kebahagiaan. Ini air mata kebahagiaan tentunya. Tidak sangka. Tiba-tiba datang hal semacam ini. Terima kasih. Terima kasih. Hasil daripada ngemis. Hasil daripada ngemis. Masya Allah. Mereka milik hati yang sangat mulia. Cuman. Kehidupan mereka yang semacam ini. Jangan pandang mereka itu jelek. Kadang. Kita pandang mereka jelek. Mereka kotor. Mereka memiliki ahlak tidak baik. Tapi. Di mata Allah mereka sangat mulia. Jangan remehkan orang-orang yang memiliki kemuliaan itu. esping, eh? Kehidupan mereka. Kehidupan mereka yang sejuruh. Kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Kehidupan mereka yang jardini. Menui demikian mereka. Kehidupan mereka Loki. Kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Mereka ơi, okeh. Kehidupan mereka. Port 123 faktor. Bagabletuber Netflix dan ha주는. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adanya Ustadz Ebit sangat-sangat berubah drastis sampai diberikan fasilitas rumah yang sangat-sangat mewah sekali. Kenapa? Di balik musibah pasti ada rahmat Allah SWT yang sangat besar. Jangan pandang mereka dengan pandangan kita jelek tapi di mata Allah terkadang mereka sangat bahagia. Yang paling saya sanjung atau kagumi anak jalanan loh. Di Jakarta mereka punya santunan untuk anak yatim biatu. Hasil apa? Hasil daripada ngamin. Kita sebagai orang mampu terkadang tidak punya hal yang sedemikian rupa. Masya Allah ini patut kita contoh teman-teman. Sekali lagi, mudah-mudahan Ustadz Ebit ini disehatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dan selalu panjang umur. Rezekinya selalu mengalir dan mengalir amin amin ya Rabbul Alamin. Oke teman-teman itulah video reksian hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik. Saya Merba TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.